Pak Ibu, saya belajar dari nasabah saya yang bekerja berdua gitu ya, baik dalam sahamnya, dalam operasionalnya, dalam mengambil keputusan. Nah, satu kali dia menaruh saham. Nah, saham tersebut memiliki nilai yang sama. Satu kali nilai saham tersebut pasti akan meningkat. Nah, untuk mengganti apabila terjadi sebuah resiko dalam kepemilikan saham tersebut, maka dia perlu melakukan pembelian polis asuransi. Untuk apa? Membackup apabila salah satu pemilik saham ini tutup usia, maka uang asuransi itu akan membayarkan terlebih dahulu. Dan semua biayanya itu dibebankan ke perusahaan dan menjadi biaya. Sedangkan perusahaan tidak perlu terburu-buru untuk memberikan dana nilai tunai kepada keluarganya dari pemegang saham apabila dia terjadi sakit kritik, meninggal dunia khususnya. Maka uang dari asuransi itu bisa memberikan ketenangan kepada keluarga dari pemegang saham tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Terima kasih. God bless you all. Bye.